ya oke boloh lanjut part 2 ya ini tadi saya habis berhenti disini sebentar untuk istirahat karena tadi ngepasi banget sama azan maghrib ya jadi berhenti sebentar ya beli teh makan pop mie biar buat anget-anget badan boloh ya tadi mohon maaf kalau untuk video part 1 pedot yang tengah-tengah dalam dikarenakan tadi untuk baterainya habis bos ya tadi untuk baterainya habis jadi ini kita lanjut lagi untuk part 2 nya wana yasa kali bening banca negara mana ini belok kiri ya depan ya ini udah di pasar mbator ya dulu kayaknya juga saya udah pernah kesini ya pas jemput ibu negara ini pas praktek ya jamannya sekolah kesana lurus berarti dari sini untuk arah ke banca negara itu sudah tidak terlalu jauh masih jauh ting masih jauh masih jauh ya istapir apa-apa jalani saja ya emang ketika kita berpergian hal yang paling membuat kita malas itu apa pulangnya boloh ya face lungo sekado ngado agar mulih itu ya tinggal pulangnya aja malasnya minta pun boloh ya ya serah apa-apa mudah-mudahan raudan ya seperti biasa posisi ini saya gas sendirian ya sambil uji nyali bos ya uji nyali sekali untuk beberapa spot jalan nanti di depan itu basicnya apa ya jenengnya bukan hutan sih tapi tempatnya itu jalan tengah-tengah pinesan itu sepi nanti di depan bos ya ya mudah-mudahan tidak ada hal yang aneh-aneh ya mudah-mudahan tidak ada hal yang aneh-aneh boloh ya karpi ya oh mangkat mulai selamat wis tenang aja sanggulampu bilet rabaikal giluwangi cok oh keton kabar keton sak medimedini ya tapi mudah-mudahan rabaikal giluwangi cok oh jangan ngasih ya amit-amit jangan ngasih jangan ngasih petuan giluwangi tenang saja disini lampu support full ya ya walaupun di sekeliling saya ini mungkin gak kelihatan apa-apa ya gak kelihatan apa-apa jadinya ya kalian sabar aja ini sambil ngetes pencahayaan bilet ngetes lampu ya tujuan saya beli lampu ya kayak gini untuk berpergian malam ya ada kegunaannya tersendiri biar ketika melewati tempat-tempat yang kayak gini ya ini sebenernya sih jalannya tidak terlalu sepi cuma naik lagira menangi barengan dari atas atau dari bawah itu ya kita benar-benar sendirian melewati jalan ini bos kabute kabute ya batur terus abis batur apa ya lupa saya soalnya dulu pas bawa emeking itu saya gak lewat sini ya mas bawa emeking itu saya lewat pejawaran kalau gak salah ini lewat batur via batur berarti ya jalannya ya kalian buat gambaran kalian aja ya jangan lewat batur jalannya luar biasa luar biasa pun mas adit luar biasa jelek ya dari atas dari kejauhan itu tampak halus cuma ketika kalian melaluinya ya ya berginjal berginjal kayak gini gak rata ya si lo cok matanya yang padang-padangan tapi lampu ini lampu dim dipanjar terus di matanya ya ini kabutnya oke bilet ngatasi bos tembus ya ini kegunaannya lampu bilet ya mumpung lagi sendirian kita panjar aja lampu dimnya ya biar depannya tuh kelihatan bos ini jarak pandang kira-kira cuman 10 sampai 20 meter ini bos kabutnya luar biasa ya tapi untung saja lampunya tembus lampunya tembus tembus kabut cuma kurang kurang lampu lasernya aja ya kayak yang punya nemas David itu ada lampu lasernya yang lasernya itu warnanya kuning jadi lebih bisa menembus kabut ya sebenernya perlu itu laser-lasernya gitu cuma untuk masangnya itu yang agak repot bos soalnya ini udah terlanjur untuk reflektornya posisi PNP nya jatuh di tengah ya untuk biletnya ya jadi nek dinaikan itu udah gak bisa kayaknya nek mau dikasih laser di dalam itu untuk biletnya ditaruh agak ke atas terus lasernya ditaruh di bawah itu sebenernya lasernya sangat membantu ya karena untuk cahayanya yang warnanya kuning itu cukup membantu bos ayo pak tak corongi tapi aku rodo ke susu ini jadi rasido weh lampunya paling padeng nek liwat ke ini cuk sambil nyorongin orang ini yuhuuu tetap hati-hati jalannya disini jelek bos weh panjer way mumpung raono sekolah lawan arah ya nek ada dari lawan arah ya kita matikan dimnya weh tenanan uji nyali iki nek disini udah gak terlalu dingin ya nah gak kayak tadi pas di dinginnya itu luar biasa padahal posisinya panas tapi dingin bos iya cok matanya ada sambungan jalan raroto cok wuhuuu ini kacanya tak buka ya maaf kalau ada suara-suara angin soalnya nek ditutup nanti kacanya ngabut bos nanti mbok ada alfa apa indomart tak berhenti bentar ngecek ini hp ya lagi nyimen video part 1 nanti sekalian mau tak upload nek ngeksportnya udah selesai wuhu lumayan ada mah ini ada pelang lagi ini soalnya nek malem saya disini butamep bos mana ini ya pekalongan banjarnegara oh banjarnegara kiri seik seik ngapes neng kini rodo rame tak berhenti disini dulu aja sambil upload yoh setemah ndak kenese udah selesai nyimpennya tinggal di upload itu nek ambil ke arah kiri ke pekalongan yoh kalau gak salah yoh nah sinyalnya kita upload dulu bos gas gas bolo judulnya rasa rawat rawat yoh soalnya ini uploadnya gini oke oke udah semuanya tinggal upload nah begitu bolo sik patennya yoh rapenak lampu ini ke padangan nyorot lampu nyorot lampu nyorot wong mau upload disana tadi ngeri tempatnya gelap bos matiin dulu aja yoh oke bolo lanjut ya tadi setelah upload selesai ini lagi nunggu lagi nunggu di periksa yoh sambil melanjutkan perjalanan nanti di depan eee gak berhenti lagi untuk mablik videonya ya ini udah sampe karangkobar ini kayaknya yoh udah sampe di karangkobar bolo ya kabutnya masih tebel adem kok bos ya kan keteng pa rana apa apa cok raketa apa apa rana lampu jalan belas yoh cok ya untung untuk posisinya ini jamnya masih jam 7 yoh masih jam 7 jadi yoh saya masih berani hahaha cuma beda lagi naik udah jam jam 12 lewat mungkin saya lewat sini gak berani yoh tapi yoh di wanik-wanik ini wais tenang saja cok mata nih mata nih kan dia loh cok tak kira apa pikirannya pikiran negatif harus dibuang yoh ketika kita melewati jalur-jalur kayak gini bos pikiran negatif semuanya dibuang ya mikirnya yang positif-positif kaya karena yoh posisi gas sendirian aja gini pikirannya mau gak parno itu gimana yoh susah yoh bos yoh pikiran jelas parno bos lewat jalannya gini yoh tadi ada rombongan herek lewat yoh kok kenceng banget turunnya ini lagi tak kejar malah gak kecendak bos tadi pas saya berhenti di tin yoh di pertigaan tadi tapi tak kejar lagi turun gak ketemu ini pada kenceng-kenceng banget naik motornya masih ada bengkel disini bos ternyata bos lepasi azan cok muatani cok cok ti helo 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 neng tikungan nyalipi loh cok untung es campur ini sigeb yoh hahaha oke ini udah sampe di karangkobar kalo gak salah sih ini karangkobar kalo gak salah yoh kalo gak salah yoh oh iya betul karangkobar itu masjidnya masjid karangkobar matanya rombokan hera helo 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 hel eh ini gak belok dong ini tinggal lurus kok banjar negara tinggal lurus aja ini pasar karangkobar perjalanan masih satu jam lagi naik sampe dirumah saya karangkobar kelampok satu jam naik pagi sampe sore tapi sini overboden bos ya aslinya gak boleh tapi overbodennya dari sana atau dari sini kurang paham ayo kuih ayo kuih rating ini ngurah belok iya cok matanya karangkobar iya cok ah rating waste rating ini ngurah belok menyebabkan pengendara belakangnya itu jadi bimbang polo yoh depan ada pom bensin yoh sambil tak ngecek bensinnya tadi tak isi 100 ribu yoh kira-kira masih nyendak buat sampe terus tak berhenti disini bentar kena baik kena baik sing sepi kera ketok cok oh masih masih napa kok pake jari masih napa nanti kita lanjut lagi polo iya oke masih berlanjut polo yoh cok ikiwis gari tikung-tikungan tok iki nanti melewati tempat dimana dulu yang terkena musibah tanah longsor yoh desa si jeruk atau desa apa itu kalau ada salah tolong revisi yoh ya bismillah semoga tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh bos yoh astagfirullahaladzim sebenernya tadi saya pas sampe di tulisan diengnya itu ada pikiran untuk gas balik yoh maksudnya gas balik itu pulang lewat ponosobu lagi karena gak sukanya saya turun dari dieng lewat banjermangu via banjermangu itu ya kayak gini jalannya bos yoh ya untung aja ini masih gasik masih gasik jadi jalannya masih masih rame yoh coba ini lewat jam 12 yoh ayo rawani aku cok tapi yoh tadi astagfirullahaladzim oh boy kucuk udah agak jauh sih yoh tadi mau putar balik juga mikir jarak bos yoh mikir jarak mau putar balik balik lagi lewat ponosobu mikir jarak karena untuk ke dieng yang ke banjernagaranya itu udah lumayan jauh tadi saya motorannya yoh jadinya yoh timbangannya putar-putar timbangannya putar balik bismillah wai moga wai aman yoh banget mulai selamat ayo ayo dalannya cok ini aslinya naik sore-sore lewat kini wai itu sepi cok apalagi ini labas malam yoh tambah sepi bingungnya naik ngasih kasatan bensin disini wais mumet mumet bolo tapi bensin tadi udah cek aman yoh bensin sudah tak pastikan aman ini mohon maaf yoh kaca tak buka terus karena kacanya kotor juga naik pake kaca itu eee ngembun yoh pala gak enak bos ihi ada mobil cok tikungan ini syahdupol yuh we udah ngelewati apa belum sih yoh agak deg-degan saya naik ngelewati eee tempat yang dulu longsor itu agak merinding merinding gila yaudah kayaknya mending gak tau nek menurut saya yoh hehehe cok ada orang lewat melakui loh mending gak tau timbangannya tau malah anu bos eh belum deng cok belum lewati belum apa udah kayaknya belum bos cok cok ttm serangan omong belas cok eh suju nyali tenanan iki lewat tengah-tengah hutan pines sendirian cok iki posisi jam pitu ae kaya jam rolas benggi cok iki posisi jam pitu ae jam rolas cok serangan omong woi toy hai kalau wwww ttttttt mash tf2했 tikungan tajam ya harus main eee lampu dim terus ya sort lis nik gak pake lampu dim depan jalannya tuh nggak keliatan bos tuh kan soalnya full gak ada lampu jalan rano bles gak ada lampu jalan sama sekali yuh yuh wesh ngapa ngasih trobelan amit amit bismillah pari ngonawara selamat nangis ngasih cok ngasih trobelan kini nangis cok ya rano bles ya cok jangan lo tolong neng cok bismillah bismillah ehh lapas lapas cok waduh waduh uuduh oke oke sing tenang pur sing tenang face on all pemukiman sing tenang hehehe hahaha udah masuk pemukiman yuh juga pemukiman disini yuh anek abis maghrib orangnya udah masuk rumah semua nih astavillah harus masang lampu dim terus sih jalannya gak keliatan bos ini tinggal turunnya aja sih udah tenang yuh cocok cocok deh cocok deh jalannya itu tidak bisa diduga sih nih co udah lama gak lewat sini mipil pada rusak jalan nih jalannya mipil pada rusak seorang pemukiman tenang pur tenang hehehe sing tenang pur wah anek anek bis gede cok woi mata nih mata nih truknya bang markah cok kaget nih slow 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 woi ada kapal cok hahaha ditaku ditaku anjay ini naik dari sini lihat ke belakang itu ada kapal di atas cok punya nih tempatnya pak lurah yuh eee di bawah sini tuh dulu yang buat acara IHC volume 1 ya buat yang tanya tanya kapan ada acara IHC volume 2 mas kapan mas kapan mas nah ini udah banyak banget yang tanya tanya yuh nanti tenang saja kita akan ada lagi untuk acara IHC volume 2 nah ini di bawah sana yuh tempatnya yuh cuman yang malam tutup next yuh kita gedakan untuk menghadakan acara IHC volume 2 tenang saja woi mulai padang alhamdulillah sudah melewati hutan pinus yang cukup bikin bulu kuduk merinting bos yaa yaa tikungannya rakatan cok apa ya cok bajingan bajingan bukannya kira tenang-tenang lewat hutan ini cok asuh asuh hahahahahaha ahahahahahahaha aduh 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 sensasinya yuh bikin bulu kuduk merinting bos loh sensasinya lewat jalan-jalan naik gini yoh ya oke Alhamdulillahirrahmanirrahim udah sampai di Dolan Anjar Pucang yoh ini yang tembusannya nanti langsung sirkuit heraiknya Banjar Negara bos aduh 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 ya alhamdulillah yoh sampai di Banjar Negara dengan selamat ya ini tinggal melanjutkan perjalanan menuju ke rumah yoh dari sini menuju ke rumah kira-kira 20 menitan lagi 20 menit lagi menuju ke rumah Kinzo pula yoh wes banyak wes karu karuan rasa nih banyak wes kaku tangannya kaku dengkulnya lino cok setahun apa-apa lah panggahlah sedak rewel sepengteng wes eno wes tekan diing bolo yoh senajan lewat atau ramah hampir rapopo karna ya dari awal kan saya udah ada target targetnya itu cuma ngelipatin diing tok pingin lewat diing wes muteri diing wes gulay wes muteri diing yoh wes alhamdulillah ya gabutnya campur emang kayak gitu bos yoh orang ngerti waktu orang ngerti wak ya tapi ya alhamdulillah ini wes kelakon kaya wes ayem bos ayem mati ini yoh ini mah beloki wes cu nah ini sekarang malem apa yoh malem selasa kayaknya malem selasa atau malem senen ini malem selasa yoh posisi masih gasik jadi belum ada temen temen yang biasanya mengagendakan acara nr gitu naik rate bukan naik race ya biasanya naik race tapi karena sekarang istilah-istilah seperti itu udah gak asing lagi di pihak kepolisian yoh istilah-istilah seperti itu tuh sekarang udah nganu bos udah di garis bawah yoh dalam tanda kutip ya asing penting nek niatnya ngopi yoh ngopi mentuae perihal ada gas-gasannya atau enggak kan ya itu nanti bonus bos yoh jadi niatnya ini aja gas-gasannya niatnya yoh ngopi perkara nanti ada gas-gasannya atau tidak ya itu bonus bos yoh jadi pok nanti udah keluar ngopi gak ada gas-gasannya penonton kecewa kan ya kita gak mau mengecewakan penonton boloh yoh ya tapi rata-rata sepulang ngopi yoh ada gas-gasan bos cuma tetap lihat situasi dan kondisi naik apa yoh naik keadaannya tidak memungkinkan yoh jangan 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 dipaksakan untuk gas-gasan boloh yoh karena resikonya itu ya kalian tahu sendiri resikonya itu apa ngandang di polres bos ya cukup saya saja cukup tak jadikan pengalaman saja ya karena saya udah ngalamin ya karena saya udah ngalamin ya karena saya udah ngalamin ya sekarang saya tinggal cerita sama temen-temen bos sois pokoknya hati-hati naik abis ya gak cuma naik mau gas-gasan tau ya posisi reading-reading kayak gini naik posisinya abis pada gas-gasan kita berhenti di jalan eh di pinggir jalan ya posisi moto kita kayak gini ya tetap diangkut bos jadi ya siapa saja untuk temen-temen semuanya naik abis gas-gasan atau lagi otw mau kemana usahakan jangan berhenti di pinggir jalan yoh itu bahaya pos yoh itu bahaya sampai nanti kalian disamperin nih loh tuh sekarang soalnya lagi gencar-gencarnya penindakan kenal pot brong yoh kenal pot brong jenis apapun naik kenal pot yoh suaranya rakoyo standar itu tetap diangkut bos tanpa terkecuali yoh kemarin itu terakhir saya lihat VT di tiktok yoh kenal pot kurbi cuma dalamnya udah dibobok itu ya sama aja itu kena yoh itu kemarin kena kalau gak salah saya lihat di VT-nya polisi menyapa kalau gak salah yoh itu padahal kenal potnya kurbi tapi tetap diangkut bos tetap di tindak yoh nah saya ini meh kalau kenal pot standar yoh ngantuk bos yoh sebenernya sih tidak selamanya kenal pot brong itu negatif bos yoh ada positifnya ini bepergian jauh-jauh yoh itu jadi membuat kita hawan ini pengen ngegas terus jadi gak ngantuk gitu yoh tapi nek pakai kenal pot standar nge-tahan ngulon ngalor nge-dur untuk jarak di atas 100 kg itu ya jelas ngantuk bos tapi ya resiko ditanggung ditanggung diri sendiri yoh cok matanya ngantuk ditanggung diri sendiri yoh jadi nek perkora di jalan ketemu kayak gitu selamatkan diri sendiri dulu hehehe seik lor seik lor ada bapak-bapak anu nonton motor selagi kita masih bisa nolongin kita tolongin yoh selagi kita masih bisa nolongin kita tolongin yoh kasihan soleh seik 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 nang apa pak aset apa pak tak setepnya yoh ada bali arah nge-nge jenengan ada bali arah nge-nge lengkong arah kerakit eh kasihan yoh kasihan yoh saya soalnya pernah dalam posisi seperti ini bos tapi yoh rauh nge-nge nolongin hahaha ya jodis cerita pengalaman pribadi yoh cok maka tani nek saya giliran saya kasatan bensin kayak gini rauh nge-nge nolongin asli itu jujur yoh kecuali naik posisi udah dekat rumahnya mas jodis apa mas nanda itu bisa WA cuma naik posisi lagi jauh dari mana-mana itu asli nonton sendiri kayak kemarin pas tromolnya jebol bos nonton sendiri itu tapi ya selagi kita masih bisa membantu apapun kondisinya di jalan yoh kaya bensin teh ya usahakan kita bantuin yoh kasihan soalnya mbok dirumah ditungguin keluarga kan yoh gak tau yoh apapun kondisinya apapun kondisinya ya siap ya siap oke udah yoh aduh alhamdulillah sedikit berbagi berbagi kebaikan bos melasih soalnya ya wangi wangi co wangi wangi posisi rano bakul bensin kan ya mumat bos ya oke ini saya sedang dalam perjalanan menuju pulang yoh mungkin untuk konten part 2 untuk part 2 ya ini uji coba kekejaman lampu bilet as turbo g2 ya lumayan ngatasi untuk track yang tadi saya lewati itu lumayan ngering rong lumayan ngering rong tapi untuk lampunya itu sangat sangat ngatasi ya oke mungkin untuk konten kali ini kita cukupkan dulu sampai disini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel youtube saya ya oke saya akhiri sampai jumpa di konten saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa banyak klik 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 ya jika sesuatu